iya ini dia diterbang bisa terbang naga paper ya dragon papernya how to make the dragon paper ini yang bisa dilempar bisa terbang ya ini ekornya nih nah pertama-tama sebelum kita mulai seperti biasa Kakak mau menyiapkan bahan-bahannya dulu bahan-bahannya kita butuhkan pertama-tama Kakak kita ambil kertas A4 warna atau warna putih mau buku tulis juga bisa Dede kedua juga kakak membutuhkan gunting ya bahan kita kali ini seperti biasa dan kakak membutuhkan pensil untuk membentuk polanya ya Nah ingat deh ada dia sebelum kita mulai jangan lupa di like comment subscribe lo ya ini dia Nah sekarang kita mulai dari sini kita ambil garis vertikal ini ya Dede Oke garis vertikalnya maksudnya kita ambil kemudian kita lipat seperti ini kita lipat seperti ini atau sebagainya dragon paper ya Dragonfly namanya bukan bukan ini loh tapi dragon naga naga terbang kertas ya ini dia kali pas seperti ini kita mergesh lurusnya lagi kita mergesh lurusnya apabila sudah lurus kemudian kita beri tekanannya Dede secara vertikal kebawah ya Nah sudah oke sudah semua ketemu garis lurusnya ya sudah ya kemudian kita buka kembali kita buka kembali kertasnya dan kemudian ada dek akan lipat ini seperti ini ya kakak akan lipat seperti ini dengan patokan garis ini kakak lipat seperti ini kebawah simpel gampang kok ya Nah satu ini kemudian kakak lipat lagi seperti ini kebawah kita ambil garis lurusnya gampang kita jadi seperti ini kita berikan apikan kemudian kita lipat adede seperti ini oke kakak lipat seperti ini kita ambil ujung-ujungnya aja nah sudah kalau sudah seperti ini kemudian kakak akan balik dulu lipat aja kita ambil luar lipatannya dan untuk mengukur satunya supaya rapi kita ambil ukuran ini dulu kita ambil ukurannya dulu enggak bisa ditekan terlalu kuat dan kemudian kita lipat ke belakang supaya rapi ya sama jaraknya ya ini dia udah enggak udah sama-sama jaraknya sudah kemudian yang kita merasakan semuanya nah sudah jadi ini adede Oke selesai ini kita ambil dulu garis kita potong kita potong seperti ini ya katokannya garisan ini oke kemudian gak akan potong sebelah sini kita akan potong dari sini ya kita bentuk seperti ini panjang aja ke depan oke sudah jadi seperti ini kita potong dua tuh dan kemudian kita buka kembali ya kita buka kembali ya adede ya nah setelah ini kita akan lipat seperti ini kebawah kita akan lipat seperti ini kebawah sini ini kemudian kita akan lipat seperti ini ya oke patokannya garis ini aja nih katokannya garis ini garis lipatannya eh sudah kemudian adede kita lipat lagi ke depan ini kita lipat lagi ke depan nah kita lipat lagi ke depan sip sudah kita lipat ke depan agak maju sedikit melewati garis ini ya oke 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 sudah nah lalu kita berikan lipatan seperti ini adede kita berikan lipatan kembali seperti ini oke ini masukkan ke dalam ini masukkan ke dalam oke ya sudah kemudian kita lipat ukur seperti ini salah satu sayapnya kita lipat dengan pola garis ini nah kita lipat seperti ini oke kita luruskan sudah kita lurus ke sini kita kasih garis nah sudah lalu sebelahnya kita balik kita berikan seperti ini oke 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 sudah lalu sudah lalu jadi bagian bawahnya ini dia kemudian bagian sini kita akan lipat ke atas dulu kita akan lipat seperti ini oke ini dia ini dia kita lipat seperti ini nah sudah kemudian kita buka dan kita masukkan ke dalam Oke, kita tes Oke, ternyata hampir jadi Seperti ini Nah, jadinya seperti ini Oke, sudah Kemudian kita buka kembali Kita buka dulu sebelumnya Kita rapikan dulu Kita bentuk polanya dulu ya Ini kita keluarkan dulu Kita bentuk pola naganya Sekarang, untuk itu kita ambil pulpen Kita ambil pulpen atau pensil Tadi yang sudah kata, siapkan Oke, jadi Kita akan membentuk pola ya Kita akan membentuk pola sayapnya seperti ini Kita kira-kira saja Kira-kira saja, tidak apa-apa Tidak perlu mengikuti pola garis Karena penting membentuk sebuah garis ya Satu Dua Satu Satu Nah, sudah jadi seperti ini sayapnya Kita mundurkan dulu polanya Seperti ini Satu Biar dia lebih mencekung ya Lebih cekung Oke, sudah Kita ambil pola yang ini Dan kemudian kita ikuti garis ini Nah, setelah itu kita bentuk begini Set Kita bentuk saja Bebas Kemudian seperti ini Kita bentuk lagi seperti ini Nah, sudah Kemudian Kita akan bentuk lagi Satu Bentuk lagi Terakhir Kita bentuk seperti ini Oke Jadi kita ambil lagi seperti ini Nah Ini dia Sudah jadi pola seperti ini ya Dede Kemudian tinggal kita potong ya Tinggal kita potong Membentuk garisnya Sesuai dengan pola garisnya Ini adede Kita potong Jadi kita potong dulu Kita potong Nah Lebihin aja potongnya Supaya rekod Kita potong lagi Oke Kemudian Kita ambil potongan lagi Yang terakhir Nah, ini dia terus Ini kita terus Ini kita terus Nikutin pola Ini dia Sampai kesini Kita bentuk seperti ini Oke Sudah Kita bentuk polanya seperti ini Nah Itu dia Dan kita ambil Seperti ini lagi Oke Kita potong Ujung buang Dan kita potong lagi Seperti ini Iya Ini dia Nah Kemudian Kita ambil bagian sini lagi Ini Akhirnya Karena tadi Tinggal Pikutin pola bagian sini Kita sudah lipat sini Kita sudah lipat ini Dan kemudian kita lipat ke bawah Oke Ini kita lipat ke bawah Ini ada Uuuuh Sudah hampir jadi Seperti ini ya Dan ini kakak buka dulu Kita lipat polanya ke bawah Oke Oke Siap Ini di atas Ini di atas Dan kita bentuk sini Nah Sudah Terjadi Tinggal Bagian ekornya Bagian tanduknya Bagian tanduknya Seperti ini Bagusnya kita kasih pulpen Nah Ini dia Kita balik lagi Dan sini juga Dan sudah jadi Kita bersihkan dulu Kita bersihkan dulu Kita bersihkan dulu kotorannya Sampah-sampahnya Kita berikan lem sedikit ya Kita berikan lem sedikit ini Bagian sini Kita berikan lem sini Nah Oke Oke Ada deh Dragon plane blue Ini dia Pesawat naganya Sudah jadi ya Oke Sekarang ini sudah jadi Kita tinggal coba di luar ya Terbangnya Terima kasih ya Dede Telah menyaksikan channel ini Iya Ini dia pesawatnya Oke Percobaan lemparan Menggunakan pesawat yang ini Kita buat tadi Kita coba lempar Bisa gak ya Diterbangnya Oke Oh iya 접 ki Ah Pause Cantik по Sat